Oke bosku di video kali ini sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Mas kenapa karbulator saya skepnya macet ketika baut manifold dikencengin Nah penyakit seperti ini hanya terjadi pada karbulator bautan ya Tidak untuk karbulator selobohan Nah ya penyakit ini hanya terjadi pada karbulator bautan bukan selobohan Nah nanti kalau selobohan beda lagi penyakitnya Hari ini kita bahas yang bautan Nah lantas penyebabnya apa? Kenapa kok bisa kita kencengin baut manifold skepnya malah macet Tapi ketika dikendorin itu skepnya bisa turun lancar Oke yang pertama saya pastikan karbulator sampean adalah karbulator KW Ya untuk kualitas KW ada juga yang bagus Tapi kalau kita beli merk KW yang bagus pun yang namanya tanggal apes ya Kita dapat barang jelek kan tidak tahu Intinya adalah ketika kita beli karbulator KW Itu yang kita dapat adalah bahan karbulator yang tidak sebagus originalnya Nah kok bisa penyakit ini terjadi Nah penyakit ini terjadi karena ketika kita kencengin baut manifold Ya Itu di bagian sini Karena bahannya yang kurang bagus Dia ketarik dengan baut yang dimanifol Akibatnya Wadah skep sini ya Itu jadi lonjong sepersekian mili Ya Walaupun sepersekian mili Tapi akan ngaruh banget Ke skep Karena skep itu mintanya presisi ya Agar dia bisa bergerak dengan leluasa Nah lantas kemudian bagaimana Untuk meminimalisir penyakit seperti ini Ada beberapa solusi Cuma dia sifatnya hanya Meringankan saja Tidak menjamin Kesembuhan pada karbulator tersebut Yang pertama adalah Kita kasih packing yang agak tebal ya Jadi ketika dia dibautkan dengan kenceng Itu tidak sampai narik bahan karbulator Kemudian yang kedua Kita bisa kasih bantalan yang berwarna hitam Yang seperti ini Saya kasih contoh Nah ini ya Bantalan Berwarna hitam Ya jadi itu Sifatnya hanya Meringankan saja Tapi kalau sembuh ya Malah bagus ya Nah tapi kalau tidak sembuh ya Solusinya cuma satu Kita ganti karbulator yang lain ya Karena sudah tidak bisa ditolong Bahannya yang memuai Bahannya yang mudah memuai Membuat kestabilan karbulator tersebut Tidak bisa diandalkan Ya Oke Mungkin itu dulu Untuk video kali ini Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Mengenai Karbulator yang Skepnya macet ketika di Tencengin baut manifoldnya Oke Sekian dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih